Intro Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World episode 189 yang serangkum dari novelnya Setelah memasuki kedalaman perbatasan sunyi apakah Sihau akan berhasil membebaskan dosa dari para penduduk klan batu? Penasaran kisahnya langsung saja kita ke Spoilernya Setelah memasuki wilayah gurun yang berada di luar gerbang Kaisaran Sihau siap untuk berperang dengan pasukan besar Seluruh gurun besar dulunya adalah medan perang Luas dan tak terbatas tanpa akhir Orang-orang kuno yang tak terhitung jumlahnya bertempur di sana Bertempur ke langit atas, bumi di bawah Sambil terus bergerak Seorang jenisur bertanya Bagaimana cara pihak sembilan surga untuk mengalahkan sisi lain yang memiliki mahluk abadi? Pertanyaan ini memang pasti akan selalu muncul di hati para pemula Mereka tidak yakin pihaknya mampu berhadapan dengan semua monster itu Sayangnya belum ada satupun prajurit tua yang menjawab semua pertanyaan ini Tak lama ketika mereka memasuki kedalaman gurun Semua orang secara tidak sadar mengangkat kepalanya Di atas langit ada sesuatu yang menutupi mereka Itu tak terbatas dan berbentuk seperti kubah bintang Atau lebih tepatnya jurang lunia yang mengarah ke atas Itu hitam dan putih saling terjalin Seolah-olah Yin dan Yang melilit satu sama lain Hal yang paling penting adalah bahwa jurang itu terhubung ke kubah surgawi Memasuki yang tidak diketahui tanpa batas Dan bukan menuju dunia bawah Para jenis yang pertama kali memasuki gerbang kaisaran Meyakini kalau itu adalah jurang surgawi Xiao juga cukup tercengang Ia telah banyak mendengar tentang jurang ini Sebelum berangkat ke perbatasan sunyi Jurang ini sangat misterius Tidak diketahui apakah itu mengarah ke kedalaman bumi yang besar Atau dunia luar Jurang ini diciptakan oleh dinding spasial Yang berasal dari domen misterius Di dalam jurang surgawi itu Ada banyak pecahan bintang yang naik dan turun Banyak ahli telah mencoba untuk menyelikinya Tetapi tidak ada yang pernah menemukan sumbernya Namun kenyataannya Itulah yang melindungi perbatasan sunyi dunia ini Lalu seorang jenis bertanya Bagaimanakah jurang itu bisa melindungi semua orang Banyak orang menjadi bingung Mereka melihat bahwa jurang surgawi hampir dalam jangkauan Namun mereka tidak merasakan kekuatan khusus Lantas seorang kesatria tua berkata Itu tidak efektif melawan makhluk biasa Tetapi begitu ada makhluk abadi yang menyeberang Dari seseorang dan memasuki wilayah ini Mereka akan tersedot ke dalam jurang surgawi Begitulah cara kerja dari jurang surgawi Banyak anak muda terkejut ketika mereka menelan ini Nyatanya jurang surgawi dapat menelan makhluk abadi Siaw tak menyangka ada sesuatu yang bahkan sehebat ini Sementara itu orang-orang normal yang berjalan di wajurang surgawi Tidak akan pernah tersedot ke dalamnya Banyak orang melihat ke arah langit Jurang yang muncul di langit Memberi semua orang perasaan misterius yang tak tertani Ada terlalu banyak rahasia yang terkandung di dalamnya Orang-orang ingin tahu Apa yang terjadi dengan makhluk abadi yang dilahap oleh jurang surgawi Mereka juga ingin tahu Kemana arah yang dituju oleh makhluk abadi yang dilahap itu Lalu Kesatria Agong mulai berkata Sebelumnya ada kota lain Tapi sayangnya itu sudah menghilang Tidak muncul untuk waktu yang lama Siaw mendengarnya langsung terkejut Inilah salah satu tujuannya pergi ke perbatasan sunyi Kota itu diakini sebagai tempat Tujuh raja perbatasan sunyi Mempertaruhkan nyawanya Siaw ingin memahami lebih banyak Tetapi ia menemukan bahwa Pemahaman semua orang tentang kota ini agak terbatas Mereka tidak dapat memberinya alasan Mengapa kota itu bisa menghilang Tak berselang lama seorang melihat ada makhluk yang ada di depan Sontak semua orang masuk dalam formasi dan bersiap untuk bertempur Banyak orang menatap ke depan Melihat ke arah Cakrawala Di sana ada sekelompok makhluk dengan tubuh yang besar Beberapa adalah humanoid dan yang lainnya adalah binatang burba Saat ini mereka sedang membangun formasi misterius Kemungkinan besar formasi itu akan digunakan untuk menghancurkan jurang surgawi Mereka ingin membuka jalan bagi makhluk abadi Seketika pasukan yang ada di pihak Siaw menyerang ke depan Mereka tidak akan membiarkan jurang surgawi dihancurkan Ketukan drum yang mengejutkan mulai terdengar Pertempuran besar segera meletus Pasukan besar bergas maju satu demi satu Dari sisi sembilan surga Seorang satria agung yang duduk di atas gajah putih mulai meraung Ia adalah seorang komandan yang berada di ranah pelepasan diri Komandan ini memegang sebuah tombak sebagai senjatanya Ketika tombak itu dirilis Sejumlah besar penghidayah asing berteriak sedih Sementara itu hidung gajah putihnya menjadi tebal Langsung menjadi seperti punggungan gunung Dan dengan panik menabrak musuh asing Hidung gajah yang tebal ini memiliki kekuatan membunuh yang melakjukan Segera membuat para penghidayah asing Menderita kerugian yang cukup besar Banyak orang bacok darah dan terbang keluar Beberapa lainnya langsung meledak Segera setelah itu seorang monster melompat keluar dari pasukan asing Rambut emasnya tersebar ke bawah Monster ini memiliki kepala singa Tubuh manusia dan ekornya seperti buaya Monster ini melepaskan raungan Mengacukan tombak ilahi saat membantai jalannya Monster itu langsung berhadapan dengan satria agung Yang duduk di atas gajah putih Senjata mereka mulai bersilangan Kebisingan berdering sejauh ratusan ribu li Mengikuti tombak perang individu yang menunjukkan kekuatan Tentara asing yang lain bergas mendekat Mereka akan terlibat dalam peperangan yang kacau balau Seketika teriakan perang mengguncang langit Kedua belah pihak terlibat satu sama lain Darah menyemur keluar dari waktu ke waktu Kubah langit bahkan hampir hancur karena dihantam oleh energi perang Tak diduga kesatria agung yang menunggangi gajah putih telah jatuh Makhluk kuat berkepala singa dan bertubuh manusia terlalu menakutkan Dalam pertarungan itu Ujung tombak ilahi memenggal kepala kesatria agung Di sisi sembilan surga Banyak orang mulai berteriak Seorang kesatria hebat dikalahkan begitu saja Zona perang sangat luas Makhluk tidak ada habisnya Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak jumlah semuanya Maya beristirahat di tanah 151 Mementang selama ratusan ribu li Ini adalah pertempuran besar para penghidaya Benar-benar berbeda dari orang biasa Efek dari pertempuran ini terlalu jauh dari jangkauannya Tak lama suara menderu mengalir ke arah langit Di kubah langit di atas Terlihat seorang komandan yang sedang jatuh oleh pihak asing Ia adalah satria agung yang menunggangi naga banjir berkepala kembar Tubuhnya tergoyak oleh makhluk seperti kera yang kejam dari sisi asing Pada saat itu hujan darah mengalir turun dari langit Bergabung dengan cahaya matahari yang terbenam di cakrawala Di sisi sembilan surga sepuluh bumi Banyak mata orang menjadi merah Seluruh tubuh ahli kuat asing ditutupi rambut hitam Makhluk itu mengangkat kepalanya Mengaum dan meruntukkan awan di sekitarnya Tinggi makhluk itu setidaknya beberapa puluh ribu sang Bagian dari tubuhnya berumuran darah Membuatnya terlihat lebih menyeramkan Seolah-olah itulah Raja Iblis Agung Yang berdiri di puncak dunia ini Tak berselang lama langit mulai terkoyak Satria hebat lainnya bergas dari kejauhan Sebuah kuali kuno tergantung di atasnya Kemudian mulai bertarung sengit dengan makhluk ganas lainnya Lebih jauh lagi, Xiao juga mengambil tindakan Ia kini sudah bergabung dalam pertempuran Di mana perang ini Jika seorang tidak membunuh musuh mereka Maka mereka akan terbunuh Tidak ada pihak yang bisa hidup berdampingan Bahkan pemuda yang paling kuat pun Akan mati di sini karena kecerobohan sekecil apapun Segera setelahnya Seorang musuh mengacukan tombak surgawi Tetapi tombak itu terlempar ke samping dan patah Dengan putaran tangannya Xiao menggunakan teknik berharga kaisar petir Sontak seberang petir berwarna ungu Terbang keluar dari telapak tangannya Meledakkan musuh menjadi batu barangus Lalu Xiao mengatakan ini yang pertama Ia terus menghitung dan langsung menghadap makhluk di sebelahnya Tinju kunpang kemudian dilepaskan Monster yang terkena serangan ini Seketika meledak di tempatnya Tidak ada orang lemah di sini Beberapa orang yang Xiao bunuh berada di alam dewa surgawi Mereka yang bisa memasuki gunung besar Semuanya setidaknya berada di alam dewa surgawi Xiao terus menghitung Ekspresinya acuh tak acuh Kini ia sudah membunuh 9 monster dari pihak asing Lalu seorang muhidayah tua meleparkan ubin tulang yang sangat hangat kepada Xiao Ia minta Xiao berhenti menghitung secara manual seperti itu Pada saat yang sama Sebuah tombak perang menusuk ke arah ruang di antara alih Xiao Lantas tangan Xiao ditekan bersama-sama dan kemudian ia dengan paksa mengerahkan kekuatannya Tombak itu pun langsung pecah dan makhluk tersebut dihantam dengan tinju dari Xiao Seketika tubuhnya meledak dan darah memercik kemana-mana Tepat pada saat ini Ubin tulang yang diterima Xiao mulai bersinar Nyatanya ubin itu mulai merekam nomor Dari sana Xiao langsung mengerti kegunaan dari ubin tulang tersebut Xiao yang sudah menjadi panas Terus membunuh beberapa makhluk yang berada di alam dewa surgawi Namun sayangnya semua pencapaian itu tidak terekam di ubin tulang Ini membuat Xiao terguncang Ia menyimpulkan bahwa ketika dirinya membunuh makhluk yang berada di alam dao void Maka ubin tulang akan langsung menerekamnya Untuk itu Xiao harusnya mencari maksa yang merupakan klan raja Xiao pun segera membuka mata surgawinya Ia memisahkan diri dari para pembudaya tua Wang yang mencari klan raja asing Jika ia bertemu dengan seorang kultifator dari klan kaisar muda Maka itu akan menjadi lebih baik Tiba-tiba terdengar rawangan terdam yang berasal dari sisi asing Beberapa lusin kandang mulai dibuka Sekelompok binatang raksasa bergas keluar Masing-masing dari mereka sangat ganas Binatang buas raksasa ini berukuran beberapa ribu zang Mereka membawa gelombang energi yang merikan Binatang buas ini membantai semua yang ada di jalurnya Sontak kultifator tua yang memberi Xiao ubin tulang meraung hebat Di tangannya sudah ada pisau panjang yang seterang salju Satria itu sangat kuat Ia berada di puncak alam dovoid Ia pun mendesak tunggangannya dan bergas ke depan Untuk menghentikan binatang perang gila ini Pisau itu pun dengan cepat membesar dan meretas ke arah binatang buas itu Namun ketika dihadapkan dengan pedang yang mengejutkan langit ini Binatang buas itu tidak panik dan tidak menghindar Binatang itu melepasan raungan Menghancurkan ruang yang ada di dekatnya Selain itu seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya gelap Tampak seperti matahari hitam Pada saat itu taji tulang raksasa muncul di pungunya satu demi satu Taji ini menghentikan serangan bilah yang dilancarkan oleh kesatria tua Pada saat yang sama binatang buas raja iblis ini Membuka mulutnya dan menelan pembuhidaya tua dengan satu tegukan Monster itu menghancurkan kesatria itu menjadi pasta berdarah Seketika di kejauhan sekelompok mata pembuhidaya muda terasa akan terbelah Ketika mereka melihat rekan ini Mereka merasakan sakit yang tak tertandingi Si Ho yang melihat pemandangan ini menjadi sangat murka Ia mengeluarkan raungan yang hebat dan beregas menuju binatang buas itu Pada saat ini binatang buas itu masih bertindak gila Benar-benar menyapu semua yang ada di jalannya Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa menghentikannya Senjata dan teknik berharga yang mendalik tubuhnya Tidak mampu membuatnya tumbang Binatang perubah ini terlalu kuat Baju besi hitam di tubuhnya sangat kokoh Pecekan terbang ke segala arah Sama sekali tidak terpengaruh Seseorang kemudian menyadari Kalau binatang itu adalah garis keturunan klan raja Tak lama Si Ho bergas maju Membuat para penghudaya dari klan sekitarnya mulai menyingkir Ia langsung terjun Tubuhnya menjadi lebih besar Proyeksi magisnya memenuhi langit dan bumi Seolah-olah raksasa muncul di dunia ini Si Ho yang tingginya 10 ribu zang Kini melakukan semua yang ia bisa Untuk membantai jalannya di depan Ia berharap untuk langsung membunuh binatang iblis itu Sontak binatang iblis ini merasakan bahaya Ia pun berbalik seolah-olah mencoba untuk melarikan diri Namun kejahatannya Makhluk itu muncul di belakang Si Ho Dan bersiap menyerangnya Taji tulang yang ada di pungunya bersinar cemelang Itu akan digunakan untuk menghantam Si Ho dari belakang Namun itu semua tidak berguna Si Ho kini sudah mulai mengamuk Ia pun menggunakan kekuatan terbesarnya Menampilkan tinjunya yang diselimuti oleh teknik reinkarnasi Seketika sebagian besar taji tulang itu segera meledak Tubuhnya menua dan kulitnya mulai mengelupas Namun binatang burba ini benar-benar sangat kuat Semua tombak tulang di tubuhnya melesat keluar Itu berubah menjadi panah raksasa Dan menembaki Si Ho yang ada di depan Sementara itu tubuhnya sendiri dengan cepat melarikan diri Tapi hal itu tidak berjalan dengan mulus Bagaimana mungkin Si Ho akan membiarkan Hal ini bisa terjadi Si Ho kemudian meraih binatang itu Dan merobek tubuhnya di udara Sontak darah mengalir seperti sungai yang panjang Mewarnai gurun yang luas menjadi merah Namun binatang buas ini masih belum sepenuhnya mati Roh primordialnya ingin berjuang bebas Tapi ia terperangkap di dalam dagingnya Lalu Si Ho melepaskan teknik berharga reinkarnasi Akibatnya daging binatang itu langsung menua beberapa puluh ribu tahun Semua primordialnya juga terus menurun Segera setelah itu roh primordialnya terus memusuk dan berubah menjadi abu Banyak orang berteriak Bertepuk tangan untuk Siau Murid kultifator tua itu juga meneteskan air mata Dan mengangguk ke arah Siau Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi Kemudian berbalik untuk membunuh musuh di medan perang Itu karena di medan perang ini kematian terlumum Bahkan para penghidaya yang paling kuat pun akhirnya bisa mati di sana Tadi duga di kejauhan seorang memelambaikan sepanuk perang Dan menunjuk ke arah Siau Ia memerintahkan para ahli asing untuk mengambil kepala Siau Sontak berapa lusir binatang raksasa beregas ke arahnya Dalam rombongan itu terdapat seekor binatang buas Yang memiliki tubuh seperti singa Tetapi kepalanya adalah raksasa emas Tingginya 20 ribu sang Tubuhnya menyerupai gunung Makhluk ini memiliki hidung yang terlalu panjang Seolah-olah punggungan gunung jatuh dan mengukul Siau Makhluk ini berada di alam pemutus diri Seketika ekspresi semua orang langsung berubah Tampilan Siau barusan memang luar biasa Tapi sekarang Siau berada dalam bahaya Banyak orang berteriak agar Siau mundur dan tidak menghadapinya secara langsung Pada saat yang sama di arah lain ada beberapa binatang buas yang juga beregas Jelas sekali bahwa seorang pembunuh naga Sudah menargetkan Siau untuk digenyapkan Perlu diingat kalau pihak asing memiliki pembunuh naga Yang bertugas mengawasi medan perang ini Ketika mereka melihat seorang yang sangat kuat Atau penguidaya muda dengan potensi yang kuat Mereka akan merintahkan pasukannya untuk membunuh orang itu Tadi duga tiba-tiba Siau mengeluarkan senjata yang aneh Ini adalah skala naga yang berasal dari kapal kuno hitam yang berlumuran darah Saat itu Siau bersiap untuk menggunakannya sebagai senjata Dan mengujinya di sana untuk melepaskan pembantaian besar Namun ketika berapa monster ganas menjatuhkan dirinya Suara tali busur terdengar di langit atas Sebuah panah besi tampak terbang dari langit di luar Itu terlalu melakutkan dan membuat kosongan runtuh dan juga meletak Seketika monster bertumbuh singa emas itu ditusuk di tenggorokannya Ia mengeluarkan teriakan sedih Dan tubuhnya berubah menjadi semburan kabut berdarah Kemudian binatang buas raksasa lainnya juga ditembak dan meledak di langit Semua orang segera berbalik Ada seorang pria parubaya yang sedang membawa sebuah busur emas Orang itu adalah salah satu dari sepuluh dewa panahan gerbang kaisaran Ia memiliki teknik panah ilahi tak tertandingi Orang ini bisa menembak jatuh binatang buas alam pemutus diri dengan sangat mudah Orang-orang dari sisi asing menyebut orang ini sebagai pemburu iblis Sama seperti pi asing yang memiliki membunuh naga Sembilan surga sepuluh umi memiliki pemburu iblis Tadi ada seorang yang ingin membunuh siau Sehingga sembilan surga secara langsung menunjukkan respon yang kuat Memburu mereka dan mengambil tindakan Segera setelah itu perang besar kembali berlanjut Sesosok makhluk emas mulai muncul Di punggungnya ada sayap yaksa yang memiliki tubuh manusia Makhluk itu sangat mirip dengan manusia Tetapi bentuknya ternyata sangat jelek Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas Memberikan perasaan kekuatan yang luar biasa Orang mengenali makhluk ini sebagai yaksa emas Dan merupakan salah satu dari klan raja Klan ini adalah salah satu yang telah berada di peringkat 15 Klan raja teratas untuk waktu yang lama Di sana yaksa emas berkata sambil meleparkan dirinya Hanya seorang manusia Namun kalian semua berpikir ia layak untuk saya bunuh Namun karena ada perintah dari atas Maka aku akan mengambil kepalanya Tempat ini segera menjadi sunyi Banyak makhluk menjadi mundur Memberi mereka ruang yang cukup untuk bertarung Nyatanya makhluk ras raja itu Telah diberi perintah untuk membunuh Siau Lantas Siau berkata Apakah klan yaksa benar-benar tangguh Sepertinya aku sudah pernah membunuh ras yaksa sebelumnya Sonta kali ini membuat yaksa emas menjadi marah dan mengambil tindakan Ia melepaskan tinju emas yang meresat ke arah Siau Tinju ini segera dihadapi dengan tinju yang sama Seketika suara tulang patah bisa terdengar Orang-orang dari sisi asing langsung tertawa keras Mereka yakin kalau tuang tulang itu Dari pemuda yang sudah berbenturan dengan yaksa emas Namun tawa makhluk asing itu berhenti saat mengetahui Yaksa emas gemetar dan terhuyung mundur Seluruh lengannya kini sudah berlumur darah Banyak orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat sekarang ini Kemudian tubuh Siau bersinar menampilkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan Ia pun terus melepaskan tinjunya dan bergerak seperti kilat Kemudian yaksa emas itu menggunakan semua yang ia punya untuk melawan Namun sayang tubuhnya meledak dan roh primordialnya juga ikut hancur Suasana menjadi benar-benar sunyi Pihak asing tidak bisa berkata-kata Mereka berpikir bahwa pihaknya akan mencapai kemenangan besar Tapi pada akhirnya mereka harus merasakan kekecewaan Orang-orang dari sisi asing sangat penasaran dengan pemuda yang telah membunuh Yaksamas Lalu seorang muncul dan berkata Kalau pemuda ini adalah iblis pembunuh legendaris yang bernama Huang Huang adalah orang yang telah membunuh 10 raja di perbatasan langit negara besar Segera setelah itu banyak musuh yang datang untuk membunuh Siau Dendam mereka pada Siau kini sudah menar daging Beberapa makhluk kuat bergerak bersama ke arah Huang Namun hal yang sama juga dilakukan pihak sembilan surga Mereka akan memberikan perlindungan pada Siau Beberapa kesatia agung dan pemanah hebat tidak akan membiarkan Siau mati di meda perang Mendapat dukungan dari gerakannya Siau tidak takut untuk terus maju Jika nanti ia dihadapkan pada kultifator yang lebih tinggi Maka pemanah hilahi akan langsung melenyapkannya Saat ini Siau terus maju dan meminta pih asing untuk meluarkan semua raja mudanya Ia sudah bersumpah untuk memenggal kepala semua raja muda itu Jika ada dari klan kaisar di dalam rombongan pih asing Maka ia akan merasa sangat senang Semua orang di pih asing menjadi sangat terguncang Tidak salah lagi kalau pengguna ini memang benar Huang Mereka tidak menyangka kalau Huang akan datang di perbatasan Sunyi Di sisi lain beberapa makhluk melepaskan rawangan rendah Masing-masing dari mereka mengepalkan tangannya dan ingin melawan Siau Tiba-tiba kewasongan mulai terisosi Sesosok makhluk dengan cepat bergas keluar Ini adalah laba-laba besar Seluruh tubuhnya beri sinar dengan cahaya perak Panjangnya kira-kira satu zam Tidak terlalu besar tetapi sangat menyakutan Sekor laba-laba yang bahkan lebih tinggi dari manusia berdiri di sana Siau mengenali makhluk ini sebagai raja laba-laba perak Yang sebenarnya berasal dari sembilan surga sepuluh bumi Jelas sekali kalau makhluk ini sudah menjadi pengkhianat bagi tanah kelahirannya Lalu tambah banyak-banyak bicara Laba-laba perak meleparkan dirinya ke arah Siau Seketika gelombang pasir meluap ke langit Itu mencapai lebih dari 10 ribu sang kudara Setelahnya pusaran kekuatan ilahi mundur Dan akan menelan Siau di dalamnya Ini adalah seni surgawi kuno milik makhluk tersebut Dalam keadaan seperti itu Siau mengangkat tangannya Sumblah besar bulu emas mulai muncul Ini adalah bulu dari hewan kunpang Mereka berubah menjadi panah ilahi satu demi satu Dan menembak ke pusaran berwarna perak Sontak cahaya kemasan dan cahaya perak meledak bersama-sama Di bawah pengaruh kuatan ilahi Sejumlah besar gelombang pasir langsung mengalir ke langit luar Segera setelahnya Laba-laba perak berkata Jaring tak terelakkan Jaring 8 trigram menutupi Siau yang ada di bawahnya Sangat mustahil bagi Siau untuk menghindar Sementara itu Siau berdiri di sana tanpa bergerak sedikitpun Tetapi domen di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih kuat Selain itu awan tebal muncul di langit Disertai dengan guntur dan kilat Petir mengalir seperti air tejun Jatuh dari langit di atas Ini bukan petir biasa Ini membawa gumpalan energi kacau yang sangat menakutkan Selain itu Sejumlah besar hujan turun dengan kilat yang menyambar Saat ini Siau menggunakan teknik berharga kaisar petirnya Apalagi melepaskan serangan yang paling kuat Ia akan menggunakan kesengsaran petir Untuk menyapu langit dan bumi Pada saat itu Jaring laba-laba yang telah memurnikan banyak ahli daufoid Benar-benar pecah Laba-laba perak juga menderita sambaran seberkas petir Setebal gunung Tubuhnya segera hangus hitam Dan ia meledak menjadi pasta berdarah Segera setelah itu Sebuah jari muncul di kubah langit Jari itu turun dengan beberapa bintang Jatuh dan mengarah ke Siau Adegan ini sangat menakutkan Makhluk ini pasti bisa menghancurkan Bulan dengan satu jari Saat itu pakar yang memiliki teknik ini Sedang duduk di kubah langit atas Ia sudah menunggu untuk mengambil tindakan pada huang Jari itu memang terlalu besar Bahkan pegunungan tidak signifikan Jika dibandingkan Sontak Satria Agong yang duduk di bintang Menelan surga berteriak hebat Ia meninggalkan tunggangannya Dan memegang gada emas murni di tangannya Kesatria ini mengarahkannya ke kubah langit Pada saat itu Gada emas tiba-tiba membesar Dan melepaskan suara petirdau yang hebat Dalam sekejap mata Gada dan jari emas itu mulai bertabrakan Bentrokan ini bahkan berhasil Merobek kubah langit Di bawah mata terkejut banyak orang Bintang-bintang kecil meledak Satu demi satu di luar angkasa Di sana Satria Agong mengatakan Kalau ia kecewa dengan tanggapan Dari pihak asing Tidak seharusnya Kultifator di alam pelepasan diri Mengambil tindakan sekarang Satria Agong sedari tadi Membiarkan siwa bertarung Dengan musuh yang berada di level yang sama Tapi sekarang Pertarungan mereka sudah diganggu Apalagi pihak lain Sengaja melepaskan serangan mematikan Untuk membunuh Huang Ini semua tidak bisa dibiarkan Akibatnya Panah ilahi juga mulai ditembakkan Ke arah pihak asing Empat mahluk kuat Melepaskan tangisan yang menyedihkan Mereka tidak dapat melahirkan diri Sama sekali Tubuh mereka meledak Dan roh primordialnya Juga dihancurkan Mereka semua adalah orang-orang Dari klan raja Semuanya ahli Dengan potensi yang besar Pada akhirnya Mereka terbunuh Dengan sangat mudah Ekspresi mahluk dari si lain Langsung berubah Pemana surgawi Dari gerbang kaisaran Adalah musuh yang Paling mereka takuti Pemana itu adalah Mepi buruk Di medan perang Yang tak bisa Mereka hindari Tiba-tiba Tiga sosok terbang Berturut-turut Bahkan ada panah ilahi Berwarna hitam Yang menembak Ke arah siop Di sisi Sembilan surga Seorang Pemanah ilahi Menembakkan busurnya Panah melesat keluar Dan kilat Juga melonjak Rantai keteraturan Muncul di mana-mana Menghentikan panah hitam itu Dan menghancurkannya Selain itu Di sisi Sembilan surga Ada beberapa Kesatria yang muncul Perlegas ke depan Untuk menghentikan Para ahli hebat Dari piang asin Semua jenis hukum alam Muncul di sana Sementara itu Pemanah ilahi Yang datang Dari gerbang kaisaran Mengeluarkan teriakan keras Ia terus-menerus Menembakkan busurnya Akibatnya Hanya dalam sekejap Sejumlah besar Orang tertembak Kedalam Kabut berdarah Pemandangan itu Terlihat agak menakutkan Di sisi asing Menerasi muda Semuanya Mendidih karena marah Meskipun mereka kejam Harus dikatakan Bahwa mereka Memang pemberani Dan suka Berperang Selain itu Mereka tidak meminta Generasi yang lebih tua Untuk membela mereka Mereka benar-benar Ingin membunuh huang Dengan tangannya sendiri Lantas Seorang raja muda berkata Leluhur tua Tolong Berhenti Sekarang Kami bersedia Untuk memenggal Kepala huang Membasuh Rasa malu Dari Perbatasan Langit Merah Besar Beberapa orang Meraung pada saat yang sama Mengajukan petisi Kepada Leluhur tua itu Di langit Makhluk asing Yang sedang bertarung Mengerutkan keningnya Semuanya Merasa sedikit Tidak puas Baru saja Mereka benar-benar Ingin membunuh Sihau Secara langsung Tapi Tidak pernah menyangka Akan ada Berapa orang Yang menawarkan Perlindungan padanya Semuanya adalah Tokoh tingkat atas Para leluhur ini Sudah melihat Bahwa potensi Sihau Memang menakutkan Membiarkannya tetap hidup Hanya akan Menyebabkan Bencana Namun saat ini Generasi muda Dari pihak Asing Begitu terguncang Masing-masing Dari mereka Memang sangat berani Jika mereka Tidak puas Itu mungkin Akan mempengaruhi Moral mereka Selain itu Mereka percaya Bahwa Sembilan surga Sepuluh bumi Pasti akan Dihancurkan Jika para leluhur Mengerahkan kekuatan besar Untuk melawan Seorang kultifator kecil Maka hal itu Tidak akan Terlalu bagus Pakar Perhatikan atas Dari pihak Masing-masing Mulai dimunculkan Sosok ini Lebih dikenal Sebagai Raja Surgawi Yang disebut Sebagai Raja Surgawi Adalah semua raja Yang menerima Bimbingan langsung Dari makhluk abadi Katanya Raja Surgawi Yang datang kali ini Berada Di perikat keempat Sementara itu Di bumi besar Yang jauh Suara bunyi Kelakson Trompet Bisa terdengar Jelas bahwa Kelainan Terjadi Lebih jauh Bahkan Hal-hal yang Lebih mengerikan Mungkin saja Akan muncul Medan perang Terlalu besar Dibagi Menjadi Banyak wilayah Jelas ada Fluktuasi energi Yang terlalu kuat Ke arah itu Dan menarik Perhatian Semua orang Tak lama Banyak makhluk asing Berteriak dan berkata Formasi hebat Yang ekstrim Kini telah Diaktifkan Bahkan Siau Dan yang lainnya Bisa mendengar Sorak-sorai Dari arah itu Ia bisa merasakan Bahwa sesuatu Yang sangat buruk Bisa terjadi Nyatanya Pia asing Telah meletakkan Formasi besar Untuk membalikkan Jurang Surgawi Mereka ingin Menghancurkannya Agar makhluk abadi Bisa menyeberang Cahaya berdarah Menutupi matahari Menyerang Bintang-bintang Dikubah Langit di atas Bintang-bintang besar Dihancurkan Satu demi satu Orang bisa melihat Betapa menakutkannya Formasi besar ini Simbol berubah Menjadi badai Membentuk Ribuan Hingga puluhan ribu Sosok Binatang purba Ini adalah Sepuluh ribu roh Yang bergegas Ke jurang surgawi Seketika jurang surgawi Mulai bergetar Hebat Lalu dunia Mengeluarkan suara Mendaru Seperti Semburan gunung Semua pancaran darah Menjadi redup Formasi besar Yang ekstrim itu Mulai pecah Dan kemudian Meledak Dengan suara Hong Momen ini Merupakan Suatu bencana besar Tidak diketahui Berapa banyak Makhluk Yang kehilangan Nyawa Di daerah itu Pada saat yang sama Komandan Dari pihak asing Juga meraung Karena marah Mereka tidak rela Jika sepanduk Formasi miliknya Mengalami Kehancuran Banyak bahan berharga Juga terbang Menuju jurang surgawi Saat ini Para tokoh asing Ingin merebut kembali Barang-barang itu Itu karena Ada beberapa bahan Yang memang Terlalu berharga Itu dianugerahkan Oleh keberadaan abadi sendiri Sayangnya Jurang surgawi Telah menelan semuanya Para komandan Yang mendekatinya Juga menjadi korban Sontak orang-orang Dari pihak asing Berteriak histeris Bahan-bahan berharga Dan para komandannya Telah ditelan Oleh jurang surgawi Namun hal itu Malah menjadi Berita buruk Bagi pihak sembilan surga Jurang surgawi Biasanya tidak akan Menelan makhluk Itu hanya akan Menargetkan Makhluk abadi saja Mengapa kali ini Bisa terjadi Seperti itu Tak lama Ada suara yang berkata Sepertinya Formasi itu Masih berguna Untuk menghancurkan Jurang surgawi Seseorang mengambil tindakan Dari sisi lain Bukan dari gurun Tetapi Dari batas cakrawala Semua orang bisa Merasakan Hawa dingin Yang menyesakan Bahkan dari jarak Yang tak berujung Lalu garis cahaya hitam Bergas Ingin memasuki Medan perang Terlebih lagi Memasuki Jurang surgawi Jelas sekali Kalau sosok itu Ingin merebut Emas abadi Dan menyelamatkan Para komandannya Dari jurang tersebut Namun Tepat pada saat ini Jurang surgawi Mulai bersinar Melebihi Dari masa lalu Bintang-bintang besar Berputar-putar Satu demi satu Galis demi garis Kekacauan primal Yang tak terhitung jumlahnya Bahkan semakin turun Ada jumlah besar Cahaya abadi Yang bersinar cemerlang Akibatnya Galis cahaya hitam Yang bergas Tidak bisa mendekati Siapapun Sama sekali Ia juga tidak bisa Merebut kembali Emas abadi Semuanya Langsung ditelan Oleh jurang surgawi Selain itu Tepat pada saat ini Di batas cakrawala Raungan marah Mulai terdengar Bahkan membuat Jiwa penguidaya Alam pelepasan diri Bergetar hebat Mereka merasa Seolah-olah Jatuh ke kedalaman Dunia bawah Tak lama Di kejauhan Tombak hitam pekat Seperti tinta Terbang Memasuki Jurang surgawi Benda itu Kemudian menghilang Tanpa jejak Dan tidak kembali lagi Orang-orang Sangat terkejut Karena tombak ini Adalah senjata abadi Itu adalah senjata Dari seorang Abadi sejati Sontak Makhluk itu Menjadi semakin murka Pasalnya Kini senjatanya Sudah tertelan Oleh jurang surgawi juga Karena tidak ada yang bisa Dilakukan pada jurang itu Makhluk ini Menarik diri Dan pergi Dari sana Semua orang Merasakan jantung Mereka berdebar Ketika melihat Ke arah jurang surgawi Apa sebenarnya Yang ada di dalamnya Bahkan keberadaan abadi saja Tidak berani Mendekat Setelah kebisingan itu Medan perang Tiba-tiba Memasuki Kekeningan Singkat Kedua pasukan mundur Dan tidak bertempur lagi Itu karena Apa yang baru saja terjadi Terlalu mengejutkan Keberadaan abadi Bahkan mengambil tindakan Tapi pada akhirnya Tetap kalah Dan senjatanya Menghilang Pada saat ini Di atas kubah langit Ada lebih dari Sepuluh sosok Yang saling berhadapan Masing-masing duduk Di satu sisi Di satu sisi Adalah Meng Tianzang Dan dua Tetua lainnya Di tangan mereka Terdapat Kain pembungkus Mayat reja abadi Diagram Sepuluh alam Tungku Sembilan Phoenix Tanduk Naga sejati Dan senjata Abadi lainnya Di sisi lain Ada dua belas Tetua asing Yang duduk Di ruang berbintang Sosok mereka Semuanya kabur Auranya menakutkan Dan jelas Tidak lebih lemah Dari tetua agung Ini membentuk Kontras yang kuat Gerbang kaisaran Hanya memiliki Tiga orang saja Sementara Pial lain Secara langsung Memiliki Dua belas orang Yang berpindah Tak satu pun Dari dua belas orang Itu Memegang Artefang abadi Atau mereka Akan tersedot Oleh jurang surgawi Saat ini Pial asing Hanya membawa Kantung langit Dan bumi Kedua belah pihak Tidak bertarung Tetapi Jenis komporotasi ini Bahkan lebih menakutkan Daripada Pembunuhan Begitu mereka Mengambil tindakan Itu pasti akan Segera Memutuskan Hidup dan mati Ada pembunuhan besar Yang dilakukan Di padang pasir Namun Di kubah langit Di atas Ada sosok Yang lebih menakutkan Yang saling Bertentangan Dengan kekerasan Yang sama Tapi pada akhirnya Para tetua asing Bangkit Mulai mundur Dan dengan cepat Menghilang dari sana Meng Tianzeng yang melihatnya Hanya bisa bernafas ringan Sementara itu Di gurun Seorang pemuda Beramut perak Ditemukan Dan dibawa Ke suatu daerah Untuk menghadapi Huang Orang ini tepatnya Adalah Wu Feng Seorang yang dikenal Sebagai Raja Surgawi Ini adalah Seorang pria muda Rambutnya yang panjang Berwarna perak Jatuh ke pinggangnya Sosoknya tinggi dan lurus Tampan Dan juga Luar biasa Ada beberapa pola Perak Misterius Di dahinya Di luar tubuhnya Cahaya perak Bertenut Membentuk lingkaran Api besar Membuatnya Tampak suci Tanpa tandingan Wu Feng sendiri Sering dijuluki Sebagai Raja Surgawi Bela diri Lalu Wu Feng berkata Pada seorang komandan Yang terhormat Saat ini Saya khawatir Saya tidak dapat Membun Huang Saya datang Dengan hal-hal Penting lainnya Nyatanya Hal penting yang dimaksud itu Adalah Klan Anlan Dan Sutuo Telah menulis dekret Yang akan diserahkan Kepada tuan Dari Wu Feng Ia diminta Membuka dekret itu Di padang pasir Sontak Semuanya Langsung mundur Dan memberinya jalan Tak lama Cahaya mulai berkedep Sebuah altar Muncul di kurun itu Itu sangat misterius Dan juga kuno Karena diukir Dari tengkorak Lalu Tangan Wu Feng Mulai bersinar Sebuah dekret emas Tiba-tiba muncul Di tangannya Ia pun berlutut Dan meletakkannya Di atas altar Kemudian Dengan cepat Mundur dari sana Tak lama Tiba-tiba Langit dan bumi Mulai bergetar Gelombang aura Yang tak terlukiskan Menutupi dunia Sementara itu Penatua agung Meng Tianzeng Dan yang lainnya Mengungkapkan Ekspresi serius Di gurun Altar yang diukir Dari tengkorak Mengeluarkan cahaya aneh Melepaskan Energi esensi Misterius Kedalam dekret Dekret emas itu Segera berkembang Dengan lebih cemerlang Dan kemudian Dinyalakan Seketika Gurun itu Mulai bergetar Dunia Di luar gerbang Kekaisaran Juga bergetar Setelah dekret emas terbakar Karakter kuno Muncul Satu demi satu Itu terbang Menuju Jurang surgawi Selain itu Ada dua Suara besar Seolah-olah Dua makhluk Tak tertandingi Sedang Menginterogasi Jurang surgawi Adegan ini Buat semua orang Sangat tercengang Dua leluhur kuno asing Sedang berkomunikasi Dengan jurang surgawi Orang-orang dari sembilan surga Merasa bingung Dengan tengkorak Di altar itu Bagaimana mungkin Tengkorak itu Bisa memiliki Untayan energi Dauwabadi Tengkorak itu Masih memiliki Latar belakang yang Luar biasa Di dalam Jurang surgawi Simbol emas Muncul Satu demi satu Terukir di sana Mengeluarkan Suara yang keras Pada saat ini Makhluk asing itu Segera berlutut Tanpa sadar Merasakan Semacam perbudakan Dari dalam Jiwa mereka Di sisi Sembilan surga Sepuluh bumi Semua orang Merasakan lututnya Juga lemas Ini adalah Jenis tekanan Yang mirip Dengan binatang muda Yang melihat Raja binatang Ketakutan Bawaan Yang membuat mereka Tidak punya pilihan Selain tunduk Tapi orang-orang Sembilan surga Tidak mau menerima ini Mereka tidak mau Berlutut di hadapan Leluhur pihak asing Akibatnya Beberapa orang Mengeluarkan Setuk darah Esensi Dari mulutnya Jelas sekali Bahwa efek Dekret emas itu Terlalu luar biasa Sangat sulit Bagi pemuli daya Sembilan surga Untuk Menolaknya Tiba-tiba Meng Tianzang Membuka diagram Sepuluh alam Itu melayang di atas Dan mengetikan Kekuatan Dekret emas Diagram itu Melindungi semua orang Dari sisi Sembilan surga Pada saat ini Semua orang Mengelan lapas lega Menyeka darah Di sudut Bibir mereka Pada akhirnya Mereka Tidak harus berlutut Di hadapan Penguasa asing Pada saat yang sama Seorang penatua Muncul Dari sisi asing Di tangannya Sudah ada Kantung langit dan bumi Kantung itu Melepaskan Sepuluh ribu Kelai cahaya Melindungi Sisi mereka Takut nantinya Penatua agung Tiba-tiba Bertindak Dengan ganas Semua makhluk Menjadi hening sejenak Dan mengamati Dengan cermat Situasi Di altar tengkorak Dan jurang Surgawi Anlan Sutuo Dan yang lainnya Telah hidup Untuk waktu yang sangat lama Tidak ada yang bisa Mengatakan Dengan pasti Di era apa Mereka telah muncul Mereka sebelumnya Bertarung Dengan raja abadi Tanpa akhir Dan raja abadi Reinkarnasi Enamdau Tak berselang lama Jurang Surgawi Menunjukkan reaksinya Gelombang energi Esensi putih Dilepaskan Mengalir ke jurang Surgawi Dengan energi Yang melonjak Kemudian Rantai merah Muncul Satu demi satu Bergas keluar Dari kabut putih Rantai itu Langsung menuju Simbol emas Yang muncul Dari dekret magis Pada saat itu Suara-suara Yang memukakan Telinga Bisa terdengar Kini Sebagian dari Karakter kuno emas Telah dihancurkan Pada akhirnya Di bawah Suara pupu Semua simbol itu Diledakkan Dan dekret magis Juga Menghilang Di tempat lain Sio mendekati Tetua agung Dan bertanya Apa yang sebenarnya terjadi Dengan tenang Meng Tianzang Lalu berkata Seperti yang kalian Semua harapkan Pia asing Sedang menegur Surga Dan melakukan Risalah Karma Sontak Sio menggigil Dalam hati Betapa menakutkannya Anlan dan Sutuo itu Mereka Sama berani Untuk menentang Surga Walaupun Semua usahanya Tidak berhasil Tapi Semua orang Tahu Kalau makhluk Abadi Tidak takut Dengan Jurang Surgawi Dan Sio yang masih Penasaran Ingin tahu Sebenarnya Apa makna Dari dekret emas itu Walaupun Tidak terlalu memahami Secara mendalam Meng Tianzang Berkata Pada Sio Makna Kasarnya Adalah Benda itu Harus ditemukan Selain itu Saudara-saudara Dao Harus dibimbing Kembali Itulah Sebabnya Pia asing Harus Memasuki Celah Tidak Sio mendengar Kata-kata ini Ia merasakan Ada yang Janggal Apa yang Sebenarnya Dicari oleh Pia asing Di Sembilan Surga Sepuluh Bumi Terlepas Hari ini Alan dan Sutua Mengatakan Bahwa mereka Harus Membimbing Kembali Beberapa Saudara Dao Ini Bahkan Lebih Mengerikan Lupakan Para Kesatri Agung Bahkan Penato Agung Sendiri Merasa Kulit Kepalanya Agak Mati Rasa Apakah Memang Di Sisi Gerbang Kekaisaran Sudah Ada Orang Orang Dari Pihak Asing Ini Semua Masih Menjadi Meseri Tak Lama Tetua Asing Yang Memegang Kantung Langit Dan Bumi Berjalan Mendekat Sana Ia Berkata Saya Menyarankan Anda Semua Untuk Menyerahkan Benda Itu Sesegera Mungkin Ini Adalah Perminta Pada Saat Itu Pikiran Sio Dan Yang Lainnya Sangat Terguncang Tapi Mereka Juga Dipenuhi Dengan Harapan Ingin Mendapatkan Lebih Banyak Informasi Dari Mulutnya Apa Sebenarnya Benda Yang Mereka Inginkan Tersebut Lalu Dengan Tenang Tatu Agong Berkata Bahwa Benda Itu Adalah Milik Sembilan Surga Tidak Ada Kewajiban Bagi Kami Untuk Menyerahkannya Pada Kenyataannya Meng Tianseng Sendiri Juga Tidak Tau Apa Benda Itu Tapi Yang Pelajarinya Lebih Lanjut Dari Tetua Asing Mendengar Penolakan Dari Pihak Musuh Tetua Asing Mengancam Kalau Mereka Akan Memusnahkan Sembilan Surga Sepuluh Bumi Sekali Lagi Pendatuh Agong Tidak Mengatakan Apa-apa Dan Tidak Menanggapinya Sementara Itu Kini Seorang Komandan Bernama Jin Tuo Menyuruh Wufeng Untuk Segera Maju Ia Ingin Raja Surgawi Bela Diri Memenggal Kepala Hwang Mendengar Perintah Langsung Wufeng Berjalan Kedepan Dan Mendekati Siau Ia Langsung Mengulurkan Tangannya Dan Menunjuk Ke arah Hwang Orang-orang Rp. Asing Berteriak Dengan Hebat Mereka Mengelulukan Wufeng Sebagai Raja Muda Yang Tak Tertani Hwang Yang Dijuluki Raja Iblis Pasti Akan Terbunuh Dalam Sekejap Siau Yang Mendengar Suara Bising Dari Depan Tidak Mengatakan Sepatah Katapun Ia Langsung Berjalan Kedepan Untuk Mencoba Kemampuan Raja Surgawi Itu Ketika Sudah Saling Meradapan Wufeng Berkata Senior Jin Tuo Ingin Aku Menggal Kepalamu Sementara Itu Saudara Hiziming Mengatakan Bahwa Kamu Adalah Miliknya Jujur Saja Aku Bingung Dengan Pilihan Yang Harus Diambil Sekarang Jelas Kali Kalau Wufeng Sangat Meremehkan Huang Sebelum Bertanding Ia Sudah Merasa Menang Melawan Musuhnya Huang Yang Sedai Tadi Diam Kemudian Berkata Kamu Tidak Perlu Bingung Dengan Semua Masalah Itu Hari Ini Aku Akan Memunuh Dan Selanjutnya Aku Akan Memunuh Hiziming Di Masa Depan Wufeng Yang Mendengarnya Sontak Meraung Dan Keras Tangan Kanannya Menghasilkan Jejak Pedang Surgawi Untuk Mereta Siau Pada Saat Itu Pancaran Pedang Surgawi Langsung Melesat Ke Arah Huang Sementara Itu Siau Menghasilkan Jejak Tinju Ia Menghadapi Pancaran Pedang Itu Secara Langsung Seketika Siau Meledakan Energi Pedang Yang Terbatas Dengan Satu Kepala Tangan Dan Kemudian Menghacurkannya Bersama Dengan Bilah Telapak Tangan Lari Wufeng Wufeng Kembali Meraung Dan Menyerang Dengan Panik Tangannya Memetuk Jejak Bilah Dan Mengoperasikan Jenis Metode Leluhur Yang Menakutkan Ini Adalah Seni Surgawi Yang Abadi Di Sisi Lain Banyak Orang Menjadi Bersemangat Ini Adalah Seni Pedang Yang Sangat Menakutkan Sesuatu Yang Hanya Bisa Dioperasikan Jika Seseorang Memahami Teknik Leluhur Yang Misterius Setelah Cahaya Pedang Mengalir Keluar Dalam Garis Garis Tak Berujung Bergas Keluar Menenggelamkan Langit Dan Bumi Saat Menghadapi Serangan Seperti Ini Sihau Masih Memadatkan Jejak Tinjunya Dan Mengoperasikan Kitab Suci Yang Tak Dapat Dihancurkan Ia Akan Menghadapi Pedang Surgawi Abadi Secara Langsung Dalam Sihau Dan Wufeng Saling Menyerang Dengan Tiga Pukulan Saja Segera Selanya Keduanya Berpisah Dan Melewati Satu Sama Lain Sihau Berdiri Sana Dengan Tenangnya Tidak Menunjukkan Ekspresi Apapun Sedangkan Ekspresi Wufeng Terlihat Sangat Serius Ia Berbalik Dan Tidak Bisa Menyembunyikan Keterkejutannya Tadi Duga Tiba Tiba Dari Kejauhan Terdengar Kelakson Trompet Itu adalah Kelakson Keong Pihak Asing Agar Pasukannya Segera Mundur Jelas Bahwa Peristiwa Yang Terjadi Hari Ini Cukup Aneh Sebuah Dekret Telah Muncul Namun Tidak Bisa Mengintimidasi Jurang Surgawi Sekarang Pihak Asing Memutuskan Untuk Menarik Diri Dari Medan Perang Semua Yang Terjadi Ini Agak Tidak Wajar Mereka Akan Menyusun Ulang Rencana Dan Akan Kembali Pada Pertempuran Selanjutnya Wufang Yang Mendengarnya Juga Ikut Mundur Tidak Ada Alasan Baginya Untuk Melawan Perintah Pemuda Itu Sepertinya Sangat Terguncang Barusan Ketika Ia Berbalik Wufang Batuk Beberapa Suap Darah Semua Pemuda Asing Yang Melihatnya Sangat Terkejut Mereka Tak Menyangka Dalam Pertempuran Tadi Raja Surgawi Menderita Serangan Telak Dari Hwang Kemudian Wufang Berkata Orang Itu Mungkin Tak Tertandingi Di Generasi Muda Tidak Banyak Orang Yang Bisa Menjadi Lawannya Hanya Saudara Ziming Yang Bisa Menjadi Tandingannya Kalaupun Ziming Tidak Bertarung Dengan Hwang Kita Harus Minta Bantuan Keluarga Anlan Dan Sutuo Untuk Menghapus Penghinaan Ini Segera Setelah Itu Semua Pasukan Asing Menghilang Dari Medan Perang Sementara Itu Pihak Gerbang Kekaisaran Juga Melakukan Hal Yang Sama Di Sepanjang Jalan Para Pejuang Dari Berbagai Klan Semuanya Menjadi Sangat Pendiam Meskipun Mereka Tidak Terlalu Menderita Kali Ini Tetapi Mental Mereka Jatuh Saat Mengetahui Kekuatan Pihak Asing Yang Luar Biasa Begitu Pertempuran Selanjutnya Terjadi Bagaimana Mereka Akan Bisa Memperoleh Kemenangan Satu-satunya Hal yang Bisa Mereka Andalkan Adalah Jurang Surgawi Jika Jurang Itu Berhasil Ditembus Maka Tidak Tidak Ada Lagi Yang Tersisa Di Gerbang Kekaisaran Tiba-tiba Seorang Meluarkan Suara Isak Tangis Yang Penuh Dengan Kesedihan Mereka Menangisi Rekaan Dan Kerabatnya Yang Mati Dalam Pertempuran Hari Ini Walaupun Perang Pasti Akan Menang Korban Tapi Kematian Pasti Akan Selalu Mendatangkan Kesedihan Sambil Berjalan Kembali Ke Gerbang Kekaisaran Seorang Prajurit Bertanya Senior Jika Ada Jurang Surgawi Yang Menghentikan Mereka Mengapa Kita Masih Harus Meninggalkan Celah Untuk Bertarung Dengan Pia Asing Perang Ini Sudah Menyebabkan Begitu Banyak Orang Meninggal Ini Terlalu Menyedihkan Lalu Seorang Satri Agung Yang Duduk Di Atas Hewan Piksyu Emas Berkata Semua Ini Mengasah Prajurit Berdarah Basi Suatu Hari Jurang Surgawi Pasti Akan Menghilang Ketika Hari Itu Tiba Maka Semua Orang Harus Berperang Dengan Pihak Asing Sontak Semua Orang Menjadi Diam Mengirim Tetara Di Masa Ini Justru Demi Mempertajam Para Prajurit Dari Berbagai Klan Membuat Persiapan Untuk Pertempuran Yang Menentukan Di Masa Depan Ini Mungkin Pertempuran Yang Akan Memusnahkan Dunia Setelahnya Semua Orang Kembali Ke Sebuah Lorong Dan Tiba Di Gerbang Kekaisaran Di Depan Lorong Itu Sudah Ada Banyak Orang Yang Menunggu Sayangnya Tak Ada Satupun Dari Mereka Yang Datang Untuk Sihau Sihau Pun langsung Pergi Dari Sana Dan Tiba Tiba Semua Tanuk Surgawi Muncul Dan Duduk Di Bahunya Sebelumnya Semut Ini Selalu Ikut Dalam Pertempuran Tapi Saat Masuki Gerbang Kekaisaran Semut Emas Selalu Diawasi Oleh Tokoh Kuat Mereka Tidak Akan Membiarkan Semut Ini Membahayakan Nyawanya Sendiri Keturunan Dari Sepuluh Setan Jauh Lebih Berharga Dari Apapun Di Suatu Bumi Yang Luas Tepatnya Di Wilayah Pia Asing Orang Orang Sedang Berdiskusi Dengan Sangat Serius Mereka Membicarakan Cara Untuk Membunuh Huang Dalam Perang Di Gurun Hari Ini Raja Surgawi Beladiri Sudah Dikalahkan Seorang Setua Pia Asing Berencana Mengundang Para Jenius Untuk Membunuh Huang Jika Memang Belum Dapat Orang Yang Tepat Maka Pia Asing Terpaksa Meminta Tolong Pada Klan Kaisar Sontak Semua Pemuda Yang Tidak Ikut Berperang Menjadi Terkejut Mereka Mulai Menyadari Kalau Pemuda Yang Bernama Huang Itu Memang Benar-benar Berbahaya Sementara Itu Si Hau Kini Sudah Masuki Desa Batu Di Gerbang Kekaisaran Asu Dan Yang Lainnya Merasa Sangat Bahagia Karena Kedatangannya Sangat Batu Dapat Kembali Dalam Keadaan Hidup Sekelompok Anak-anak Di tempat Itu Dengan Cepat Berlari Untuk Menemui Sio Dalam Setengah Bulan Berikutnya Si Hau Tetap Di Sana Dan Tidak Keluar Memimpin Anak-anak Dalam Kultivasi Mereka Selain Itu Si Hau Sendiri Juga Menganalisis Jalur Daun Yang Hebat Dan Memasuki Setengah Pengasingan Beberapa Hari Kemudian Di Daerah Pegunungan Ini Seseorang Membawa Surat Undangan Untuk Huang Katanya Dalam Tiga Hari Kedepan Akan Ada Pertemuan Di Gerbang Kaisaran Mereka Yang Diundang Adalah Semua Tokoh Teratas Dari Generasi Muda Para Elit Dari Semua Klan Yang Berbeda Juga Akan Datang Semua Tanuk Surgawi Yang Menerima Pesan Itu Awalnya Menolak Pasalnya Saya Tau Kalau Xiao Saat Ini Sedang Fokus Untuk Berkultivasi Jika Hanya Pertemuan Para Genius Maka Hal Itu Sudah Sangat Sering Diadakan Di Sembilan Surga Sepuluh Bumi Lalu Utusan Itu Mengatakan Kali Ini Tidak Hanya Ada Pemuli Daya Dari Sembilan Surga Yang Pergi Pewalis Paling Kuat Dari Berbagai Klan Di Gerbang Kaisaran Juga Akan Ada Di Sana Terlebih Lagi Keturunan Makhluk Yang Tak Tertani Serta Keturunan Abadi Sejati Mereka Belum Pernah Mengunjungi Sembilan Surga Sebelumnya Jelas Sekali Bahwa Utusan Ini Sangat Berharap Si Hau Pergi Dalam Pertemuan Itu Ketika Mendengar Nama Keturunan Dari Makhluk Semut Tanuk Surgawi Merasa Agak Bingung Ia Sebelumnya Sudah Bertemu Dengan Uang Abadi Jadi Ia Tidak Terlalu Tertarik Dengan Sosok Yang Lain Lalu Dengan Nara Santai Semut Emas Masih Menolak Undangan Itu Tapi Untuk Menghormati Seorang Utusan Semut Mengambil Surat Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Huang Tak Lama Huang Keluar Dari Meditasinya Ia Kemudian Melihat Undangan Yang Diberikan Oleh Semut Emas Dalam Undangan Itu Tertulis Kalau Pertemuannya Akan Berlangsung Dalam Tiga Hari Kedepan Di Danau Jetfall Tak Lama Huang Yang Berada Tidak Jauh Dari Sana Mulai Berbicara Dengan Siau Ia Sudah Mendengar Tentang Pertemuan Terhormat Yang Akan Dilakukan Disana Huang Merasa Sang Kesal Karena Dirinya Tidak Mendapat Undangan Sebenarnya Ia Ingin Sekali Pergi Ke Danau Jetfall Namun Sayang Ia Sendiri Diabaikan Oleh Panitia Siau Yang Tidak Terlalu Tertarik Hendak Memberikan Undangan Itu Untuk Dibawa Oleh Yuseng Ia Sebenarnya Lebih Tertarik Untuk Melanjutkan Kultifasinya Tapi Sayangnya Hal Itu Tetap Saja Tidak Bisa Dilakukan Pasalnya Di kartu Undangan Itu Sudah Tertera Nama Huang Jadi Tidak Mungkin Chau Yuseng Datang Untuk Menggantikannya Kemudian Genduk Itu Lantas Mulai Merayu Sihau Untuk Datang Kesana Jika Sihau Datang Maka Ia Bisa Ikut Mimbrung Sebagai Rekannya Lalu Yuseng Mengatakan Kalau Ia Sudah Mendengar Rumor Menarik Tentang Pertemuan Terhormat Ini Kali Ini Beberapa Orang Dari Wilayah Terlarang Akan Datang Sebagai Tamu Undangan Wilayah Terlarang Yang Dimaksud Adalah Wilayah Yang Berada Di Sembilan Surga Sepuluh Bumi Hal Ini Tentu saja Buat Sihau Agak Terkejut Pasalnya Ia Kembali Teringat Dengan Bagian Akhir Dari Kitab Suci Yang Tak Dapat Diancurkan Gagak Kemas Pernah Berkata Kalau Sisa Kitab Itu Berada Di Wilayah Terlarang Hanya Sada Tidak Ada Yang Berani Memasuki Wilayah Itu Karena Kengeriannya Mendengar Cerita Dari Cao Yosang Sihau Merasa Agak Tertarik Untuk Pergi Kepertemuan Itu Ia Pun Dan Semua Namas Sangat In Tahu Lokasi Kitab Suci Abadi Yang Sebenarnya Tak Terasa Kini Tiga Hari Sudah Berlalu Dalam Sekejap Sihau Akhirnya Pergi Kepertemuan Itu Untuk Melegakan Rasa Gimana Semoga Tidak Terhibur Dengan Cerita Saya Setelah Masuki Area Danau Jetfall Untuk Menghadiri Undangan Rahasia Macam Apa Yang Akan Diperoleh Oleh Siau Penasaran Tunggu Episode Berikutnya Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Undur Diri Arigato Sorry Kemarin Saya Tidak Upload Karena Saya Muntah Muntah Kebanyakan Makan Makanya Tidak Sempat Recording Kemarin Agak Surian Langsung Tepar Tidur Bangun Kesiangan Mohon Maaf Oke Terus